Intro Warga Rusun Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Jumat Siang yang baru saja tiba dari kampung halaman atau yang melakukan mudik langsung swab antigen Swab antigen ini dilakukan oleh Ditpam Objek Vital Polda Metro Jaya bersama Satgas COVID-19 Kampung Tanggu Jaya di Rusun Pulau Gebang Warga Rusun langsung diarahkan oleh petugas untuk melakukan swab antigen Swab antigen ini dilakukan secara gratis Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dari warga yang mudik Sementara itu warga sangat terbantu dengan adanya swab antigen gratis tersebut Tugas juga menempelkan stiker ke tempat yang sudah diswab antigen dan dinyatakan non-reaktif COVID-19 Sebanyak 42 jiwa warga Rusun Pulau Gebang melakukan mudik dan yang sudah kembali serta dilakukan swab antigen sebanyak 20 warga dengan hasil non-reaktif Jadi dalam kegiatan antigen gratis ini Binaan Direktron Pengamanan Objek Vital di mana berada di wilayah Kampung Tanggu Jaya di kerurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung yang sudah kita laksanakan selama 4 hari ini Tertanggal 18 Mei 2021 sampai dengan sekarang Yang ke depan pun kita masih melaksanakan sampai dengan usai para pemudik datang ke Rusun Pulau Gebang ini Nah kami melaksanakan ini swab dengan gratis baik di rusun warga Pulau Gebang maupun warga sekitarnya Sehingga masyarakat merasa nyaman, tenang, dan aman dan Jakarta sehat Saya atas nama keluarga besar RW11 Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur Banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan binaan daripada Pan Opit dari Polda Metro Jaya yang selama ini kami dalam pembinaannya sebagai Kampung Tanggu Jaya yang Alhamdulillah hari ini kegiatan swab gratis yang Alhamdulillah warga kami yang telah kembali ke Rusun sudah di swab sebagian besar dan atas arahan daripada pimpinan Pak Wadir ketaharan dari Bapak Kapolda bahwa progres ke depan 10 hari kami akan menunggu seluruh warga yang datang kembali ke Rusun Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan selamat menikmati